Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang energi dalam sistem kehidupan nah disini energi dalam sistem kehidupan itu berarti kita akan mempelajari tentang energi energi itu apa sih? energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja jadi ini kemampuan untuk kita melakukan suatu perubahan baik itu kitanya ataupun alat atau benda nah segala sesuatu yang bisa menghasilkan si energi ini kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja itu namanya sumber energi, jadi kita akan belajar sumber energi itu apa aja yang pertama ada energi itu yang bersumber dari matahari nah matahari ini bisa menghasilkan sumber energi, dia itu memancarkan cahaya yang disertai energi panas jadi nanti panas ini bisa menghasilkan energi yang membangkitkan listrik gitu, kayak misalnya panel surya panel surya itu kan memanfaatkan energi matahari yang kemudian dipantulkan jadi karena ada panasnya dari matahari itu diserap, dipantulkan kemudian menuju ke satu pusat kemudian menghidupkan turbin turbinnya itu bakalan membangkitkan listrik gitu jadi energi panas ini yang dari matahari bisa menghasilkan listrik dia termasuk energi terbarukan karena tidak apa ya terus diperbaharui gitu terbarukan karena dia ini gak habis-habis energinya sampai kiamat lanjut yang kedua ada fosil jadi fosil ini juga merupakan sumber energi yaitu adalah hasil dari makhluk hidup yang telah mati dan juga membatu jadi kayak daun-daunan yang udah membatu kemudian hewan makhluk hidup yang sudah lama punah gitu ya jadi fosil dan udah jadi batu itu bisa menghasilkan sumber energi bisa menjadi sumber energi yang bisa membangkitkan listrik nah jadi sebenarnya kenapa kita harus terus bicara tentang listrik karena sumber energi yang menghasilkan listrik ini listrik akan menjadi sumber energi yang bisa dijadikan apapun gitu jadi listrik ini bisa menghidupkan lampu bisa menghidupkan kipas menghidupkan AC mesin cuci kemudian rice cooker dan banyak lagi jadi sumber energinya ini lebih ke listrik karena seperti itu listrik itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber energi yang lain gitu ya lalu untuk fosil ini dapat berupa gas alam bisa juga minyak bumi dan juga batu bara jadi fosil gak selalu bentuknya batuan tapi bisa juga gas dan minyak bumi juga batu bara berikutnya ada panas bumi nah panas bumi ini beda sama tadi apa ya sebelumnya coba kita cek nah disini ada minyak bumi nah disini panas bumi jadi panas bumi sama minyak bumi itu beda kalau minyak bumi itu adalah termasuk fosil kalau panas bumi ini panas yang asalnya dari inti bumi itu kan panas jadi panas dari dalam bumi biasanya ada di bawah-bawah gunung ya ini dihasilkan dan disimpan di dalam bumi kemudian dia merupakan energi terbarukan karena terus ada jadi bumi itu di dalam inti bumi itu terus menerus panas sama seperti matahari ya jadi merupakan energi terbarukan tapi mungkin agak sulitnya itu untuk mencapai kekedalamannya ini lalu angin nah angin ini juga merupakan sumber dari energi terbarukan dia termasuk energi terbarukan dan dia ini membangkitkan turbin dengan batuan kincir angin jadi kalau di daerah-daerah yang anginnya kencang itu sangat baik untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin karena ketika anginnya besar dia menghidupkan baling-baling nah ketika baling-baling dihidupkan jadi disini dia akan terhubung dengan turbin juga kemudian turbin atau generator ya turbin dan generator dia akan membangkitkan generator jadi dia menggerakkan turbin kemudian membangkitkan generator yang nanti menghasilkan listrik listriknya disebarkan ke pemukiman lalu ada air kalau air ini bergeraknya jadi dibuat terjun ya air terjun dibuat air terjun supaya ada gerakan gitu dari air jadi airnya ini memberikan tekanan gerakan yang membuat turbin dan juga generatornya itu jadi hidup dia juga termasuk energi terbarukan karena terus-menerus ada dan tidak jadi bisa diperbaharui tidak habis gitu ya tidak habis energi yang tidak habis selanjutnya adalah biomasa biomasa ini berasal dari kotoran hewan tumbuhan dan juga bioetanol bioetanol itu etanol kan salah satu jenis alkohol ya dari bahan-bahan yang biologis kemudian dia termasuk energi terbarukan juga jadi ini yang dari sampah-sampah dari sampah-sampah makhluk hidup gitu ya karena dari kotoran hewan kemudian tumbuhan tumbuhannya ini bukan tumbuhannya masih hidup juga jadi yang udah tidak udah tua atau misalnya dia udah mati gitu ya selanjutnya ada mineral radioaktif nah mineral radioaktif yang banyak digunakan itu adalah uranium uranium ini ketika nomor atomnya itu 238 ya dia bisa jadi nuklir nah nuklir itu bisa jadi pembangkit listrik gak cuma nuklir tapi ya bisa juga yang lainnya nah mineral radioaktif itu uranium ada plutonium dan juga thorium tapi yang paling banyak digunakan adalah uranium nah dia ini umumnya sebagai pembangkit listrik terhadap nuklir tapi bisa juga yang lain ya cuma kita belum belajar aja jadi salah satunya adalah nuklir kemudian gelombang air laut sama seperti air gelombang air laut ini juga membangkitkan turbin tadi kan air itu dengan bentuk air terjun kalau ini gelombang air terjun itu buatan ya kalau ini air lautnya alami jadi daerah-daerah yang punya pantai dengan gelombang air lautnya yang terus tinggi gitu ini bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik jadi dia berupa pasang surut arus laut dan juga perbedaan salinitas dan suhu yang dimanfaatkan untuk membangkitkan turbinnya dan dia juga termasuk merupakan energi terbarukan karena tidak perlu terus menerus ada tidak mengalami pembaruan tanpa kita perlu melakukan apa-apa lanjut petir nah ini untuk daerah-daerah yang sering menghasilkan petir tapi sangat bahaya sangat bahaya jadi dia ini petir terjadi karena ada pelepasan muatan listrik dari satu awan cumulonimbus ke awan cumulonimbus yang lainnya dari satu awan mendung ke awan mendung lainnya terjadi perimpinan muatan listrik maka terjadilah petir dia juga termasuk energi terbarukan tapi agak sulit menemukannya karena ini kan bergantung alam bisa juga sih awan cumulonimbus ini dibuat tapi kan resikonya juga besar lalu selanjutnya bentuk-bentuk energi nah bentuk energi ini ada yang bentuknya berupa energi potensial energi potensial ini energi yang bergantung dengan keadaan posisi keadaan ada potensial listrik potensial gravitasi kemudian ada potensial pegas kemudian energi kinetik nah kalau energi potensial ini berasal dari bentuknya itu tergantung dengan keadaannya atau posisinya kalau energi kinetik ini bergantung dengan kecepatan lalu ada energi mekanik yang merupakan gabungan dari energi potensial dengan energi kinetik ya jadi ketika suatu benda bergerak dengan suatu posisi jadi gabungan ya kan kalau energi kinetik itu gerak energi potensial itu posisi nah ketika si benda yang punya posisi ini bergerak maka itu adalah gerak eh gerak energi mekanik kemudian ada energi kimia yang berasal dari bahan-bahan kimiawi jadi disini ada baterai yang di dalamnya ada unsur-unsur kimiawi kemudian ada juga aki dan lainnya masih banyak ya lalu ada energi termal termal itu panas energi panas ini bisa dari matahari bisa dari apa ya cahaya gitu ya baik itu lampu lampu di lampu di rumah kita itu kan kalau lama-lama digunakan dia jadi panas itu energi termal juga kemudian kipas belakangnya itu panas jadi semua benda biasanya kalau dipakai terloma alat-alat listrik itu jadi panas itu energi termal ya panasnya itu lalu ada energi listrik ini sudah dekat sekali dengan kehidupan kita lalu ada energi gelombang gelombangnya bisa gelombang air bisa gelombang listrik elektromagnet dan sebagainya dan ada juga energi nuklir nah sekarang kita akan belajar tentang hukum konservatif energi ini biasanya di buku itu tulisannya hukum kekekalan energi tapi sebenarnya kan kita umat muslim tahu bahwa kekekalan itu hanya milik Allah jadi gak pantas kayaknya kalau kita bilang energi itu kekal jadi lebih baik kita sebut energi itu konservatif kekal itu kan berarti abadi ya sedangkan di dunia ini gak ada yang abadi ya kan konservatif kenapa namanya konservatif karena dia terus menerus berubah gitu kekal itu konsepnya kan kalau kekal gak bisa hilang ya gak bisa hilang jadi misalnya dia adalah energi panas maka dia logikanya tetap jadi energi panas kan dia kekal tapi gak gitu karena energi itu bisa berubah bisa berubah jadi konservatif ini kalau konservatif ini lebih jelas karena dia artinya terus menerus berubah terus menerus berubah ada tapi berubah bisa berubah jadi kalau kekal itu kurang cocok karena dalam bahasa inggris pun dalam buku gian koli disebutkannya konservatif energi bukan energi bukan kekekalan energi gitu jadi lebih baik kita gunakan kata yang sama aja frasa yang sama biar maknanya tetap sama gitu ya jadi jangan gunakan kekekalan tapi lebih baik konservatif saja yang penting kita paham konsepnya jadi hukum konservatif energi ini pertama kali disampaikan atau dikemukakan oleh James Prescott Joule yang menyatakan bahwa energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tetapi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain ya nah kenapa dia ini bilang begitu karena energi panas misalnya ya panas itu bisa membuat telur matang tapi panasnya ini berkurang panas dari apinya itu berkurang tapi telurnya matang jadi energinya berubah atau lebih gampangnya gini deh listrik ya listrik itu paling gampang dalam peristiwa konservatif energi itu listrik yang paling kelihatan misalnya kita ngisi listrik yang pulsa listriknya itu kita isi berapa gitu ya sekian gitu kemudian untuk menghidupkan lampu itu kan menghasilkan energi cahaya untuk menghidupkan kipas energi panas karena angin itu nanti belakangnya bakalan jadi panas kipas itu kemudian menghidupkan kulkas itu juga energi panas dari listrik ke panas kemudian nanti gak lama listrik yang pulsa kita itu habis listriknya habis karena bukannya dia hilang jadi listriknya habis itu bukan hilang energi listriknya habis tapi energinya itu berubah jadi energi cahaya jadi energi panas energi gerak kipas itu juga energi gerak nah itu jadi energinya tidak hilang tapi berubah makanya energi itu sifatnya konservatif terus menerus berubah gak hilang gak bisa diciptakan juga meskipun tadi listrik bisa diciptakan listrik itu bisa dihasilkan dari pembangkit listrik tapi pembangkit listrik ini kan sumber ada sumber energinya itu kita tidak bisa menciptakan jadi memang sudah ada tinggal kita ubah aja gitu jadi gak bisa diciptakan gak bisa dimusnahkan tapi bisa diubah dari suatu bentuk ke bentuk lain karena kita gak bisa menciptakan energi matahari misalnya atau energi angin kita gak bisa menciptakan itu tapi kita bisa mengubah bentuknya nah dalam persamaan konservatif energi ini jadi karena energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tapi bisa berubah bentuk maka ketika dia punya bentuk yang satu maka dia bisa bentuknya pindah bentuk kedua dengan jumlah yang sama jadi misalnya kita punya lampu 10 watt kita punya daya listrik 50 watt berarti kita bisa memasang lampu 5 dalam sekali pemakaian jadi 50 watt jadi cahayanya jadi 50 watt dari listrik 50 watt maka energi yang berubah itu sama jumlahnya gitu nah energi mekanik ini merupakan penjumlahan dari energi potensial dengan energi kinetik jadi ketika energi mekanik satu diubah menjadi energi mekanik dua maka di sebelah sini adalah penjumlahan dari energi potensial satu ditambah energi kinetik satu lalu di em2 ini energi potensial dua ditambah dengan energi kinetik dua ep atau energi potensial ini punya persamaan masa kali percepatan gravitasi kali ketinggian mgh sedangkan untuk energi kinetik persamaannya adalah setengah mv kuadrat jadi disini bisa kita ubah mgh setengah mv kuadrat mgh setengah mv kuadrat jadi kan kalau misalnya dia itu energi masanya itu sama tetap kan tidak hilang tidak ada yang hilang jadi masanya tidak berubah maka disini m tidak perlu pakai tanda 1 2 karena masanya tidak berubah kemudian percepatan gravitasi juga tetap makanya disini juga tetap lalu untuk yang membedakan apa antara satu energi mekanik dengan energi mekanik yang lain yang membedakan adalah ketinggiannya dan kecepatannya jadi ketika energi mekanik satu posisinya berapa dengan kecepatan berapa energi mekanik dua posisinya berapa dengan kecepatannya berapa itu yang membedakan untuk keterangannya disini ada em energi mekanik dengan satuan joule kemudian ada ep energi potensial dengan satuan juga joule ada ek energi kinetik dengan satuan joule juga lalu ada m masa satuan kilogram ada g percepatan gravitasi satuan meter per sekon kuadrat dan h height ketinggian satuan meter lalu ada v juga satuannya meter per sekon nah jadi dalam satu kejadian ini bisa terjadi energi mekanik dimana dia terjadi energi potensial dan juga energi kinetik ketika benda ini misalnya pohon kelapa ya ini ada kelapa disini nah dia punya posisi ketinggian punya ketinggian kalau dia punya ketinggian berarti dia punya energi potensial tapi dia ini masih di pohon gak bisa bergerakan kalau dia gak bisa bergerak berarti dia gak punya kecepatan jadi dia ini punya energi potensial tapi energi potensialnya maksimal karena ketinggiannya maksimal tapi energi kinetiknya 0 karena V nya kecepatannya gak ada jadi V nya 0 0 kali berapapun hasilnya 0 maka dia cuma punya energi potensial tanpa energi kinetik jadi energi mekaniknya sama dengan energi potensial maksimal kemudian ketika dia jatuh misalnya pohon kelapanya udah tua nih buahnya jatuh jatuh disini pas dia ada di tengah sebelum sampai ke tanah dia itu punya ketinggian punya posisi terhadap tanah dan dia juga punya kecepatan karena dia bergerak karena dia punya posisi dan juga punya kecepatan maka dia punya energi potensial dan juga energi kinetik jadi ketika dia di atas tadi cuma EM nya sama dengan EP tapi ketika dia di tengah energi mekaniknya adalah penjumlahan antara energi potensial dengan energi kinetik lalu ketika sampai di bawah disini ketika dia sampai di tanah ini selama dia belum sampai dari dia lepas dari pohon sampai dia ke sebelum sampai sini jadi bisa disini bisa disini bisa disini itu persamaannya masih sama pakai yang EP tambah EK untuk energi mekaniknya tapi ketika sampai di tanah dia disini kecepatannya maksimal karena dia ada kecepatan gravitasi kecepatan yang maksimal ketinggiannya terhadap tanah tidak ada jadi ketinggiannya 0 kecepatannya maksimal karena dia baru jatuh jadi memberikan tekanan jadi kecepatannya besar ketinggiannya tidak ada akhirnya dia cuma punya energi kinetik karena ini 0 kali berapapun hasilnya 0 jadi EP tidak ada maka energi mekaniknya cuma energi kinetik saja jadi ini untuk rumusnya untuk di atas pakenya energi potensial maksimal untuk di tengah pakenya energi potensial ditambah EK bergantung dengan tingginya berapa dan kecepatannya berapa lalu untuk yang di bawah dia itu cuma punya EK tanpa ada ketinggian jadi tidak punya energi potensial contoh soal sebuah mangga bermasa 0,2 kg jatuh dari pohon dengan ketinggian 5 meter di atas tanah jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekund kuadrat tentukan kecepatan saat menyentuh tanah kecepatan saat ketinggian 2 meter di atas tanah kita coba ini adalah pohon mangga sekarang lagi musim mangga ini mangga punya ketinggian 5 meter ketika mangganya masih ada di atas pohon jangan lupa persamaannya masih pakai energi mekanik itu sama dengan energi potensial maksimal jadi kita bisa dapat energi mekaniknya dari rumus ini kemudian ketika dia sampai di tanah maka persamaannya menjadi energi mekanik sama dengan energi kinetik maksimal akhirnya kita bisa katakan bahwa energi potensial maksimal itu sama dengan energi kinetik maksimal karena disini sama-sama EM EM sama dengan EM EM yang satu EP maksimal EM yang satunya lagi EK maksimal jadi ini bisa diberikan sama dengan kenapa kita pakai persamaan ini karena pertanyaan pertama kecepatan saat menyentuh tanah ketika sampai di tanah kecepatannya berapa gitu kan kan pas di tanah itu dia punya persamaan EM nya EK maksimal EK rumusnya itu setengah MV kuadrat EP rumusnya MGH masanya 0,25 tapi ini bisa langsung dicoret gak usah dimasukin juga gak apa-apa jadi langsung aja setengah kali V kuadrat M nya kan dicoret nih disini tinggal G sama H gravitas J nya adalah 10 kemudian ketinggiannya ini dari atas kan ketinggiannya disini 5 kan jadi 10 x 5 setengah V kuadrat sama dengan 10 x 5 nah jadi ini setengahnya yang 2 pindah sini ya jadi tadi 50 2 nya pindah ruas tadinya di bawah jadi di atas jadi kali 2 nah 50 x 2 sama dengan 100 jadi V kuadratnya sama dengan 100 kalau V kuadrat kan kita cari kecepatan ya kecepatan itu V jangan lupa V kuadrat sama dengan 100 berarti kalau mau cari V sama dengan akar dari 100 akar dari 100 adalah 10 jadi kecepatannya adalah 10 meter per sekund untuk saat menyentuh tanah gitu ya kecepatan maksimalnya jadi 10 meter per sekund nah kemudian untuk pertanyaan yang B kecepatan saat ketinggian 2 meter di atas tanah berarti ini kan pakai persamaan yang EM sama dengan EP tambah K jadi karena dia di tengah sebelum sampai tanah tapi setelah jatuh jadi dia persamanya EM sama dengan EP tambah EK EM nya kita ketahui nanti kita hitung dulu dari EP maksimal EM nya berapa jadi pertama kita hitung dulu EM nya EM sama dengan MGH tadi disini masanya 0,25 dari sini gravitasinya itu 10 dan ketinggiannya 5 jadi tinggal dikali 10 x 5 50 50 x 0,25 berarti 5 x 2,5 5 x 2,5 adalah 12,5 Joule jadi disini energi mekaniknya 12,5 berarti kan ini bisa kita ganti EM nya 12,5 lalu EP ditambah EK nanti kita hitung ini kita bisa masukkan persamaannya dulu EP itu adalah M x G x H masalah gravitasi x ketinggian EK itu adalah setengah MV kuadrat V nya adalah kecepatan EM nya kita tahu bahwa dia 12,5 jadi disini masukkan 12,5 lalu M G H nya masa kali gravitasi H nya bukan pakai H yang 5 karena disini dimintanya di ketinggian 2 meter di atas sana jadi H nya kita pakai 2 ya kemudian ditambah dengan setengah M V nya V kuadrat kita cari ini nah sekarang kita kalikan dulu yang ada di dalam 0,25 x 10 x 2 kemudian 1 x 2 dikali 0,25 ini hasilnya 0,25 x 10 kan berarti 2,5 2,5 x 2 5 ya kan ini 5 kemudian yang sini setengah x 0,25 berarti 0,25 bagi 2 0,25 bagi 2 itu 0,125 jadi disini 12,5 sama dengan ini ditulis lagi ini tadi hasilnya 5 ditambah 0,125 kali V kuadrat jadi 0,125 V kuadrat terus karena kita mau cari ini 5 nya pindah ruas tadinya plus dia pindah ruas jadi minus 12,5 dikurang 5 berarti anggap aja 0,5 nya nanti kita hitung belakangan 12 dikurang 5 itu 7 jadi kalau 12,5 dikurang 5 itu berarti 7,5 ya 7,5 ini bisa ditukar jadi 7,5 sama dengan 0,125 V kuadrat atau 0,125 V kuadrat sama dengan 7,5 untuk cari V kuadrat berarti 0,125 nya pindah ruas tadinya dia di atas jadi di bawah karena ini perkalian jadinya V kuadrat sama dengan 7,5 dibagi 0,125 maka V kuadratnya sama dengan 7,5 dibagi 0,125 itu hasilnya 60 ini maaf angkanya gak begitu bagus ini cuma buat belajar jadi saya gak mengeluarkan soal seperti ini tenang aja ini cuma buat belajar kemudian V kuadrat sama dengan 60 lalu V nya sama dengan akar dari 60 nah karena ini angkanya gak bulat jadi udah biarin aja kayak gini jadi kecepatan ketika dia sampai di ketinggian 2 meter di atas tanah adalah akar 60 meter per sekon seperti itu jadi ini adalah peristiwa dari hukum konservatif energi energi itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan tapi energi dapat berubah bentuk itu intinya baiklah sampai disini dulu materi kita hari ini ini materi terakhir di semester ini semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati